Simulasi tahap 2 ujian nasional berbasis komputer dijadwalkan ke Mendikbud Republik Indonesia mulai dari 9 hingga 29 Februari 2017 dan saat ini pun tengah dilakukan oleh masing-masing sekolah di seluruh Indonesia. Seperti yang dilaksanakan di sekolah yang ada di kota Lubuklinggau, yang terdapat sebagian sekolah telah usai menggelar simulasi meskipun memang belum seluruh sekolah yang mengikuti hingga hari ini. Meski setiap sekolah tingkat SMA di kota Lubuklinggau yang mengikuti UNBK tahun sekarang sampai 100 persen, namun server dari pusat mengalami kendala menjadi penghambat dan tidak bisa melaksanakan ujian online tersebut. Hal ini seperti yang dirasakan SMK Negeri 2 Kota Lubuklinggau yang menemui kendala maka itu berada di kendala server dari pusat. Namun hingga simulasi tahap 2 yang sudah dilaksanakan ini persoalan yang tengah diperhatikan pemerintah pusat yakni ke Mendikbud Republik Indonesia. Koordinasi ternyata itu secara nasional. Sepertinya untuk tahun ini agak gelabakan server nasional menerima 16.000 server secara nasional hari ini. Jadi kendalanya bukan di kita sebenarnya. Dan yakin sebenarnya server nasional, tim nasional lagi memperbaiki itu. Deli Sopian pun menambahkan, pihak sekolah ini seluruh persiapan sudah 100 persen dari mulai server, komputer, dan laptop serta genset untuk mengantisipasi barang kalimatilampu. Namun sekarang tinggal lagi kendala berada di server pusat tersebut. Tim Bebitan Salmari TV melaporkan.